Hai, selamat datang kembali di channel saya Oke, teman-teman ya di video kali ini gue pengen banget sharing ke kalian tentang gimana caranya gue selama ini membersihkan wajahku ya tapi ini ada info baru, ternyata gue liat dan istilahnya kayak gue searching-searching gimana sih caranya bener-bener bisa ngilangin komendo di wajah karena banyak banget teman-teman di luar sana yang suka nanyain kayak jadi udah nggak ada jerawat masih ada komedo nggak gitu kan komedo banget atau terlaka di luar sana masih banyak gitu ya dan kenapa sih gue bikinnya sama Lina? karena kurang lebih tips dan trik kali ini ya gimana caranya untuk bersihin wajah itu bisa juga digunakan oleh teman-teman yang punya kulitnya kering karena produk-produk disini tuh kayaknya lebih spesifik juga ya untuk bener-bener membersihkan wajah dan menghilangkan komedo di wajah istilahnya gini lah, kalaupun memang ada tipe-tipe teman-teman di luar sana yang memang tidak pernah facial ya keluar gitu atau kulit kecantikan dan kalian bisa lakukan di rumah aja dan menggunakan produk-produk yang nanti bakalan gue sebutin gimana caranya ngilangin komedo gitu ya dengan bersihkan wajah oke? itu dia nah kalo yang penasaran jaring mana-mana disini aja bye oke, kita akan mulai ke produk apa aja gitu ya yang gue akan sebutin dulu dan nanti akan kita masuk ke tahapan ya gimana caranya ya teman-teman jadi produknya adalah kita harus pakai biangnya untuk membersihkan wajah harian ya atau mungkin ini bisa digunakan dua atau sampai tiga kali sebelumnya tapi kalo gue pribadi itu setiap kali gue habis menggunakan makeup itu pasti akan melakukan rutinitas yang seperti sekarang ini akan gue kasih tau ke kalian ya teman-teman apa sih barang atau produk pertama yang harus kalian miliki gitu ya ini wajib banget buat teman-teman yang memang pengen membersihkan wajah bener-bener sampai ke dalam korek-korek keluar semua kotorannya gitu ya dan komedonya hilang ya ini tuh produk yang gue anjurkan ya teman-teman adalah satu ya ini dia produknya dari Hada Labo ini namanya Ultimate Moisturizing Cleansing Oil with two types of hyaluronic acid ya teman-teman kenapa sih gue bisa saranin produk yang ini gitu karena satu hyaluronic acid itu adalah fungsinya untuk bisa melembabkan wajah ya dan kayak kenyalan juga ya betul dan selain itu Cleansing Oil dari oilnya sendiri adalah dia untuk bantu membersihkan nah untuk teman-teman ini yang punya kulit kering ini sangat aman rekomen juga ya karena dia bantu juga untuk bisa melembabkan juga bisa kayak membersihkan wajah nah salah satunya adalah untuk kulit berminyak dan berjerawat kenapa sih gue saranin ini? ini kan karena yang melembabkan dan gue pernah bilang ke kalian untuk produk-produk semua yang bener-bener melembabkan itu gue agak menghindari tapi lebih sebenarnya lebih ke produk yang brightening karena dia mungkin ada kandungan lain gitu ya gue gak tahu kandungan yang ada di dalamnya itu ya pasti kalau untuk produk-produk lain seperti niacinamide atau apa sih namanya alpha arbutin itu di kulit gue masih cocok ya jadi intinya untuk teman-teman yang memang punya kulit berjerawat dan berminyak gitu ya kalian pastiin bahwa kandungan apa sih yang sebenarnya memang kalian tidak cocok di dalam si produk tersebut nah kalau ini ini bener-bener bantu untuk bisa membersihkan dan juga melembabkan ini dia konsistensinya oil banget kenapa gue saranin ini juga untuk kulit berminyak dan berjerawat karena dia bener-bener aman karena biasanya kalau misalkan kulit berjerawat atau lagi berminyak pakai produk oil itu biasanya dia perih oh gitu? iya dan bisa menyebabkan iritasi dan kalian mesti boleh cek and recheck lagi ke channelnya Female Daily ya teman-teman di Youtube sini juga ada di Female Daily juga dijelaskan bahwa ada lalu ini bener-bener cocok ya yang reviewnya itu cocok pakai ini walaupun wajahnya itu berjerawat ya oh gitu jadi bagus ya kalau buat kulit kering sih cocok banget itu pastinya karena dia mengandung hyaluronic acid dan untuk cleansing wajah kita untuk kali ini gue bener-bener saranin yang oil jadi apapun itu karena banyak banget di luar sana produk oil kalian bisa pilih mana pun yang kalian suka ya teman-teman dan ini yang bener-bener sangat amat terjangkau oh iya bener-bener jadi dimana? aku malu kemurah beauty gak salah ya teman-teman terus biasanya setelah melakukan apa kayak fijit jadi nanti kita fijit masa setah ini ya teman-teman dan setelah itu kita akan cuci aku suka banget ini ini dia ini adalah Senka Perfect Whipped ya ada yang warna biru gini dan ada dua kalau gak salah ada yang warna putih nah enak sih gue tempelin ini karena dia fungsinya adalah untuk bikin si wipun-wipun ya ya teman-teman dan untuk sabun intinya kalau gue sih saranin yang pH-nya bener-bener rendah karena dia untuk menjaga kelembapan si kulit oh kalau pH-nya tinggi berarti buat kulit kering banget biasanya seperti itu ini kebetulan gue cuma memang punya beberapa produk ini jadi untuk peeling ya teman-teman ini yang chemical ya dari The Ordinary juga ini yang AHA 30% plus BHA 2% jadi BH itu adalah dia alpha arbutin jadi untuk peeling dan untuk mencerahkan gitu ya oh jadi kalau peeling itu gak harus ke skin apa klinik kecantian gak perlu di rumah juga bisa tapi kalau misalkan yang memang istilahnya yang lebih ini physical ya physical peeling namanya dari Trilogy Gentle Facial Exfoliant dan gue juga punya yang sangat amat recommended banget yaitu dari Saint Eves ya teman-teman itu kalian juga bisa beli yang Saint Eves di Kumura Beauty kalau Trilogy gak tahu karena gue dikirimin dan ini baru pakai beberapa kali juga ya ini cuma saran aja teman-temannya untuk peeling ada dua ini yang chemical ini yang physical oh iya yang exfoliate 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 yang namanya exfoliate berarti teman-teman pilih tapi itu bisa dipilihin tiap hari gak sih? kalau untuk exfoliator biasanya dia maksimal dua minggu sekali itu udah maksimal banget jadi yang teratur adalah baliknya satu minggu sekali nanti setelah itu kira kan udah buka-buka semua tuh kalau misalkan kalian tipe orang yang tahan untuk bisa keluarin komedanya sendiri gue ada alatnya ini ini bisa beli di mana aja di Watson ada di Guardian juga ada di pasar juga banyak lah pokoknya ya ini bisa ya dipakai nah terus setelah itu baiknya sih kalian pakai toner jadi setelah pakai semua produk-produk untuk bersihin buka gitu ya kalian harus tutup lagi kulit kalian menggunakan toner dan gue punya ini dari Lactomic Pure Vitamin C Glow Toner jadi untuk membersihkan dari sambah ini juga kecintaan banget sih bisa dibeli di Kumura Beauty Kumura Beauty lagi emang benar sih nyatanya dari Kumura Beauty gimana lagi ya iya iya betul-betul dan ini gue punya ini gimana ya bacanya Pure merknya bahasa apa sih Pure and Pure and Pure and Pure kayak gini pokoknya ini yang Centella Assetica kalau kalian gak tau dan kalian istilahnya kapanse apa sih Centella ini adalah salah satu daun ya yang ada di hutan rimba di sana gitu ya dia bantu banget untuk kayak mengeringkan luka-luka gitu ya yang terjadi pada si binatang-binatang hutan jadi pada saat mereka berantem gitu kan terluka dia biasanya gosok-gosokin badannya itu ke daun Centella ini dan dia bantu banget untuk bisa mengeringkan luka jadi ini cocok banget buat yang jerawatnya lagi radang-radangnya that's it teman-teman terus yang terakhir aku kesayangan aku karena bener untuk kulit kering untuk saat ini sih kita memang cuma punya ini ya ya SK2 saat ini nah untuk yang ini ini yang lumayan high-end ya lumayan mahal banget ya kalau ini yang sedang teman-teman ini dari The Sam 92% Jeju Aloe Vera Aloe Vera parah ini selama gue jerawat pun ini pakai ini enak banget sekarang dia refreshing bikin dingin bikin nyaman di wajah bikin si jerawat itu langsung tenang tapi kayaknya tapi kayaknya paling keren ini loh untuk sekarang ini ya untuk sekarang memang lagi kayak kayak lagi fame banget 2020 Centella teman-teman ini 2019 Aloe ini tapi ya itu dia balik lagi ke taste-nya kalian kalian lebih suka mana lebih cocoknya mana ya karena yang high-end juga belum tentu cocok nah ya gue juga nggak cocok pakai SK2 jadi gue nggak nyaranin tapi gue akan sharing di sini ini ada SK2 dan ada dari desain yang aloe vera ini kayak gini teman-teman dan terakhir gitu ya tetap gue akan pakai masker ya teman-teman kalau dulu pada saat jerawat itu gue pakai masker setiap hari pagi malam serius always it's okay why kalau menurut aturan ya maksudnya pengetahuan gue pribadi gitu ya kok berlebihan gitu gitu tapi ya ini lah buktinya gitu kalian bisa lihat video yang sebelumnya ya kan jerawatnya kayak apa gitu dan ini lah buktinya gitu loh ya kalau misalkan istilahnya menurut kalian kalian tidak suka ya jangan diikutin tapi disini gue cuma pengen sharing aja oke teman-teman dan sebelum mulai sudah pasti pakai dulu hand sanitizer ini dari Angelia Secret bukan Angel apa sih apa sih mensinya ini lupa gue Victoria Secret Victoria Secret ini Angelia Secret dari Undershop underscore SK ya teman-teman ini gue akan bersihkan ya sudah sudah pakai itu dan kalau gue kebetulan memang baru mandi ya teman-teman tapi ini adalah cara cleansing wajah untuk bisa mengecilkan pori-pori dan juga membersihkan komedo gitu oke kita akan pakai hadalabu ini mbak diletakan dulu aku coba ya aku juga coba ya oke diletakan dulu ke wajah kalau aku mungkin cara pakai gini ih oily banget ya bu emang oily bukan oily salah oily banget oke sekarang jam 9 kurang 11 atau 12 menit dan kita akan lakukan pijitan di wajah ya teman-teman mijitnya bebas aja apa ya istilahnya sesuka kalian senyaman kalian kalau gue karena gue senang untuk bisa bikin si Rahang jadi tirus gitu gue akan lakukan pijatan ini ya teman-teman gimana caranya naik ke atas gini ini ini hapus juga bisa semuanya semua keriput gak tegang terus gitu kan gak tegang terus mikirin banyak ini banyak itu iya dong anak-anak belajar harus online ya Allah nah ini setelah 15 menit kemudian ya teman-teman pegel pegel tapi ini bener-bener bisa bantu kalau yang memang ada teman-teman di sana mungkin kulitnya yang kering banget dan berminyak banget tapi komedinya tuh sampai kayak gerindil-gerindil ya setengah di sini gitu loh udah mau keluar nah kalau dengan proses seperti ini gitu ya dipijin-gini dia kayak keluar dan gue pun kayak ada buturan-buturan tapi gak bisa kelihat iya halus banget ada ya ada keluar-keluar kan gerindil-gerindilnya sih kayak ada pasir 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 iya bener-bener bener-bener itu kalau pakai yang yang lain-lain kayak desir itu oke yang gel gel gitu loh agak terlalu kelihatan atau kerasa banget gitu ya kalau ini bener-bener kerasa kan iya bener kerasa banget ini lah oke nah kalau gue setelah ini gue akan cuci muka gue dengan sabun yang ini ya teman-teman Perfect Whip dari Senka Senka oke teman-teman udah selesai dan sekarang enak ya jadinya lembut gue akan ambil si Senka ini ya ya dia jauh banget ambil ini kayak puff gitu dan sebenernya puffnya gede gitu terus gue potong doang udah segini ya daripada beli kan nah biasanya gue masukin air ya kayak gini teman-teman udah dimasukin air masukin ke atau simpan di telapak tangan ya ambil sabunnya secukupnya aja teman-teman gak usah terlalu banyak ya terus udah gitu dikasih air terus di gini ya udah mulai deh kita memproses si sabun atau busa yang sweet perfect dari Senka itu ya teman-teman dan harusnya sih dia gak tumpah yeay jadi gak tumpah ini udah oke banget dan katanya sih gitu ya kalau untuk pakai Senka ini kita cuma gini doang gak usah kayak nempel ke kulit wajah jadi cuma kayak ngambang gitu ya teman-teman tapi karena orang Indonesia itu kayaknya gak bersih gitu kalau gue ya pribadi tapi please jangan diikutin ya kalau menurut petunjuk sih ini salah tapi gak ada yang salah kok ya tapi yaudahlah ya intinya do what you do gitu loh lakuin aja apa yang bisa kamu lakuin gitu gak usah gak usah ribet yang penting kamu masih jadi orang yang jemukah gitu ya bersih gitu gak jorok gitu aja sih udah gila keliatan gak sih bedanya lihat Nina coba di depan bagian kanan tuh bagian kirinya jadi lebih kayak bersih banget terus kalau dari dapet ya teman-teman ini si tekstur kulitnya tuh udah tekstur gak terlalu kayak geradakan yang gimana cuman memang kalau pomedo enggak enggak kayaknya tidak dengan hanya diposok pakai si oil cleansing itu dia bisa bersih gitu jadi memang harus ke tahapan yang berikutnya ya kalau gue pribadi ya teman-teman kayak udah tahu suka sendiri gitu ya istilahnya bukan muka sendiri istilahnya gue tahu si kulit aja yang ada pomedo dan enggak gitu jadi udah hafal banget kayak Nina ini udah gemes gitu ya pengen pengen ngeluarin ya aku pomedo itu pasti teridum karena aku punya sinus jadi sering banget pakai tissue dan ya oke teman-teman kalau gue sih sekarang gue akan coba deketin ya teman-teman gue akan kasih lihat ke kalian gimana gue bisa lihat si pomedo itu sebelah mana oke teman-teman jadi dapetnya sebegini sebegini dapetnya dan gue apa ya istilahnya bisa lihat bahwa disebelah sini tuh ada pomedo ya karena tuh kalian bisa lihat enggak sih iya kalau pomedo dia mah begitu iya terlihat dan gue bisa apa ya istilahnya bisa keluarin si pomedonya oke gue akan fokusin di tempat yang ada pomedo dan gue keluarin tuh langsung keluar oke nah selanjutnya kalau gue biasanya setelah gue keluarin pakai alat ini ya teman-teman itu gue akan ambil tisu gitu ya dan ini pasti akan selalu harus dilakukan selalu seperti ini gitu ya karena apa ya istilahnya ouch kalian bisa lihat jadi pada saat kita ngeluarin si pomedo pakai alat ini itu dia hanya mengeluarkan si pomedo bagian luarnya aja gitu dan itu yang terjadi pada saat kalau kalian kayak gini-gini doang terus keluar gitu tapi ternyata si pomedonya tumbuh lagi nah itu karena si bagian yang dalamnya ini ya itu dia nggak keluar semua karena pomedo atau jerawat yang akhirnya tumbuh ya karena pomedo kena bakteri itu dia punya kayak kantong sendiri gitu ya teman-teman dan kantong itu harus keluar kalau nggak ya dia akan terisi lagi dan jadi lagi jadi lagi gitu kayak gini jadi harus bener-bener dikeluarin semuanya gitu loh teman-teman ya kayak gini ini kalian nggak bisa lihat sebelum dikeluarin gitu tapi setelah dikeluarin kalian bisa lihat ya tuh disitu gitu tuh ini gede banget tuh banget selanjutnya kalau gue biasanya setelah melakukan semua ini gitu ya teman-teman karena gue akan lakukan peeling gue akan pakai ini secukupnya aja sebenarnya nggak bakal banyak-banyak karena ini juga salah satunya apa ya kan kayak ngebersihin si kulit mati kan gitu dia jadi bisa bikin kering juga ya teman-teman jadi nggak boleh sering-sering dilarang banget dan untuk penggunaan ini ini dia hanya boleh 10 menit pedih-pedih pedih-pedih pedih banget iya karena kita udah apa namanya kayak bersih bener-bener bersih banget jadi semua kayak skincare atau apa pun dan ini termasuk dari treatment ya teman-teman dan ini bener-bener langsung meresap banget kan terasa banget ya iya karena cik kulitnya bener-bener udah bersih banget ya teman-teman dan untuk penggunaan si AHBHA peeling dari The Ordinary ini tidak boleh lebih dari 10 menit jadi untuk sekarang jam 11 lebih 5 ya gua akan lepasin jam 11 lebih 15 itu harus bener-bener sudah tidak di aplikasikan jadi harus udah dicuci gitu oke silahkan tunggu 10 menit sebentar kita akan balik lagi ya kata kalian oke sekarang ke penggunaan masker terakhir karena bener-bener setelah semua step itu dilakukan wajib pakai masker yaitu dari ada air shop ini yang potata dia fungsinya untuk brightening sama acne tapi dia untuk mencet untuk all skin type ya teman-teman jadi aku bisa pakai juga yes ini ingredientsnya ada folium clay bentonite clay sweet potato chlorophyll habatus soda parah ya misalnya mantep semua untuk detail semua produk dari ADR kayaknya kita udah banyak ya tapi ini kita beli baru ya si perlanta ini baru dan memang belum nyoba jadi belum gini yang ini belum di review tapi sekarang sekalian aja ya teman-teman oke kita akan pakai maskernya ya teman-teman oke ini udah kering semua ya kita akan cuci dulu kita akan balik lagi sedang lagi selesai selesai oke ya kayaknya tambah cerai banget ya iya silah pakai maskernya itu ini banget tapi kalau kulit aku kayak kenceng banget kerasa kenceng banget ya tapi memang kalau habis pakai rangkaian-rangkaian seperti itu kayaknya emang rasa tenung dan kering ya rasanya ya sama sih gue juga tuh oke teman-teman terakhir ya tahapan yang paling penting setelah dibersihkan dibuka semua pori-porinya gitu kan di peeling terus di keluarin semua kotorannya semua kotorannya sampai ke dasar wajah wajah gitu ya ini yang paling penting ya setelah semuanya dibuka harus ditutup apa yang sudah dibuka harus ditutup gitu ya apa yang dimulai harus diakhiri ya asik asik gue punya dua toner ini yang itu yang gue gak bisa baca Nipur atau Pure Centella Asiatica ya ini tonernya dan ini dari Sabaimi Galactomy's Pure Vitamin C Glow Toner ini untuk mencerahkan ini untuk mencerahkan ini untuk mencerahkan cuman ah asli gue tau banget oke dan untuk eh kalau toner boleh dicabur gak sih jadi pake ini terus gue pake SK2 gitu iya boleh ngapain juga gak apa-apa aja aja gak ada masalah ya mampu kan lo beli enggak mampu enak aja oke kalau untuk pake toner biasanya kalau gue pribadi itu gak pernah pake kapas oh iya iya selalu langsung ke tangan karena apa ya emm kayak langsung bisa meresap gini ditepuk-tepuk emm eh wanya iya kenapa ya si SK2 juga yasam emm oke ih ketek gue udah sebulan loh ini oh iya ee 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 tapi sequalon sering ke kalian emm kudbi kudbi Agustus ya gue akan sering ke kalian Agustus ada apa ya ada apa di bulan Agustus gue akan sering lagi hal-hal yang sangat amat menarik menurut gue dan pasti menarik menurut kalian karena ini adalah sesuatu yang sekali lagi, sekali lagi, ngat-ngat-ngat ini udah sebulan loh, biasanya kalo gue sebulan udah langsung gondron sama, nanti gue bakalan sering seluruh kalian yang bikin pede selesai semuanya selesai semuanya dan kalo temen-temen disana ada yang penasaran gitu ya skincare treatment untuk kulit kering kering, kerontan gemes nanti kayak makan sering juga di video selanjutnya pastinya untuk di video kali ini ini udah selesai semuanya dan wajah bener-bener cerah udah bener-bener terawat kalian lihat mesin aja lagi bisa dilakukan setidaknya satu minggu sekatnya iyalah, jangan terlalu sering juga lelah mama gitu ya, karena biasanya kalo mama-mama disana sih tapi please sempetin untuk bisa merawat wajah kalian gitu ya yang pasti cuci muka yang betul pake toner terus kalo pake night cream dan temen-temennya sih itu sih ya serajin-rajinnya diri kita sendiri ya balik lagi kalo itu sih kayak bonus ya lebih ke gue saranin untuk membersihkan wajahnya itu yang bener itu sih yang lebih gue saranin tapi khusus buat yang kulit jerawat parah ya tetap ya skincare ya bener dan masker oke temen-temen semuanya udah selesai wajahnya udah seger banget sekarang waktunya tidur dengan wajah yang seger matanya udah begini makanya udah nontuk ya selamat ketemu lagi kita sleeping beauty kita sleeping beauty selamat ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen jangan lupa untuk di like dulu videonya subscribe channel ini RTV notification bell-nya dan jangan lupa bahagia sehat selalu sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax